Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, Boy Melebon hadir kembali guys Di Youtube Channel guys Hari ini saya bersama seorang wanita Namanya Putri, cantik sekali guys Dan dia muslimah sejati guys Dan problemnya adalah guys Putri dalam waktu beberapa Dalam beberapa waktu lagi Dia akan menikah guys Dengan seorang Dengan seorang calon-calon pilihan dia guys Nah yang saya ingin tanyakan guys Apakah betul Lelaki itu pilihan Pilihan idealnya dia Assalamualaikum Iya Putri Gimana Putri Kan kamu mau nikahnya ya Dengan seorang suami Dia udah jadi pilihan Pilihan apa namanya Pilihan tepat Insya Allah Insya Allah tepat Alasannya apa Alasannya Alasannya Bukan agamanya Kan kalau cara suami Bayi Dewasa Oke guys Jadi Putri udah Udah mulat banget ya Alhamdulillah Nanti semoga suami yang dipilih oleh Putri Menjadi suami idola di rumahnya Nah kalau menurut Putri Suami idola seperti apa sih Suami idola itu yang bertanggung jawab Terus Mau juga membantu istri Jadi enggak Biasanya kan kalau di rumah tangga itu Kayak istri kerjanya Ya apa di rumah tangga gitu kan Murus rumah gitu Suami kerja Ini lebih Apa ya Suami idola itu yang bisa menyimbangkan lah Jadi enggak cuma istri Enggak cuma istri kerja di rumah Tapi juga suami juga bantu di rumah Terus juga Suami istri juga bisa dapet Apa hak untuk bekerja juga Gitu Terus menghargai itu sama lain Nah guys Persoalannya adalah Apabila suami yang dipilih oleh Putri Tidak sesuai Dengan apa yang diidam-idamkan ya Artinya misalnya kurang bertanggung jawab Kalau Putri lagi capek Nyetrika Nyuci Masak Suaminya asik main games Apa yang akan Putri lakukan Sedih Sedih Semuanya keren sendiri Terus apa yang Putri akan lakukan Terhadap suami itu apa Ngomong Ngomong Dibicarakan Gitu Baiknya gimana Pokoknya semua masalah diselesaikan Dengan baik Dengan cara diskusi Atau musawara Jadi Putri akan ngomong langsung Eh mas Kamu dulu Jangan gitu dong Kamu udah kompon Gitu ya Oke Putri Nah ini hubungannya obrolan ini Sebetulnya bukannya adalah ke buku saya Iya Puto Udah tau ya Bukunya bisa kasih lihat ke kamera Suamiku bukan idola Apa nih? Di dalam buku ini Put Ada tips-tips ringan Tentang bagaimana kita tuh Menyikapi Apabila suami Kurang ideal Yang misalnya tadi Harapan Putri kan Punya suami yang bertanggung jawab Ya bertanggung jawab artinya Bukannya Bukan berarti dia gak bertanggung jawab Secara Ini ya Secara full ya Tapi bisa aja Dia mungkin capek Lalu bagaimana sih Sikap istri Menasehati Sang suami Kemudian Putri lagi capek Nyuci Pulang kerja Ngepel Apalagi rumah bocor Terlihat suami datang Pulang langsung tidur Apa sih yang harus Putri lakukan Nah di buku ini Lengkap nih Nah jadi buat teman-teman nih Yang sudah menikah Atau yang seperti Putri yang ingin menikah Ini sangat bermanfaat sekali Jadi bisa beli bukunya di Toko material Putri Tips Putri Untuk bisa menemukan suami ideal Tips Apa ya Untuk menemukan suami ideal Ke teman-teman yang Yang ini ya Barangkali yang Yang sekarang masih proses Mencari Sabar-sabarlah mencari Terbaik Terus Kenal Berdoa Berdoa Berdoanya juga yang detail Maunya kayak gimana Orangnya Gitu Terus Apa namanya Mengenal Maksudnya Kenal banyak laki lagi Gak apa-apa Maksudnya untuk mencari yang terbaik Itu bukan berarti pacaran Banyak-banyak ya Lalu cuma kenal Biar tau mana yang Baik Buat jadi suami Oke guys Terima kasih banyak Dan terus Panteng channel Youtube Boim Lebon Yang sekarang nih Lagi jualan buku Suamiku Bukan nidol aku Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari